Intro Keberhasilan seluruh pemerintah daerah di Aceh mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI pada tahun 2017 tidak terlepas dari peran badan pengawasan keuangan dan juga pembangunan Oleh karena itu dukungan dari pimpinan dan juga seluruh unsur di lembaga ini sangat dibutuhkan untuk menghadirkan pengelolaan perencanaan dan juga pelaksanaan anggaran daerah efektif dan juga efesien Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Shah dalam sambutannya pada acara pelantikan Ikwan Muliawan sebagai Kepala BPKP perwakilan Aceh menggantikan Iksan Fuadi yang akan bertugas di tempat yang baru sebagai Kepala BPKP di Kepulauan Riau Kegiatan yang dirangkai dengan penandatanganan MOU pengembangan dan juga penggunaan aplikasi koneksi transaksi keuangan antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi SIMDA itu dipusatkan di ruang serbaguna Setda Aceh Menurut Nova hal ini tidak terlepas dari suksesnya pembinaan bidang pengelolaan keuangan dilakukan oleh BPKP Selain itu BPKP juga sukses mendorong penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah di daerah ini Untuk diketahui bersama dengan aplikasi ini sistem keuangan akan berjalan secara terintegrasi meliputi penganggaran, penata usahaan hingga proses pelaporan Geberakan terbaru BPKP Aceh adalah menjalin kerjasama dengan PT Bank Aceh Syariah dan juga pemerintah kabupaten kota untuk pengembangan aplikasi SIMDA yang terkoneksi langsung dengan Core Banking Sistem PT Bank Aceh Syariah selamat menikmati